Bila Anda berhutang dan membeli di luar 170 saham ini, boleh dibilang Anda sedang menukar uang Anda pada sesuatu yang mungkin resikonya tinggi. Nah, ini harus Anda pertimbangkan. Apakah Anda siap? Apa resiko yang perlu dipertimbangkan, Mas Sayan, ketika kita melakukan hutang untuk investasi saham? Ya, sebenarnya dari awal kita sudah membahas ya. Pertama, kita harus pastikan yang sebenarnya adalah cash flow. Kalau hutang yang benar itu adalah nggak selalu kita pikirkan bahwa yang diutangin itu adalah sebagai sumber pembayarannya. Kalau kita bicara investasi ya, itu maka kalau kita langsung, oh yaudah, pokoknya hidup mati saya kalau si investasi itu nggak menghasilkan, ya saya gagal bayar. Berarti ini sudah banyakkan kebak-kebakannya. Ini namanya spekulasi. Nah, jadi itu harus kita pikirkan cash flow dari mana harus kita tutupi kalau itu skenario-nya tidak berjalan. Lalu yang kedua, saya sebenarnya ingin memberikan garis bawah bahwa yang namanya orang berhutang, itu sebenarnya hutang di tempat manapun, bukan hanya pada saham. Itu tidak bisa dilakukan pada pembelian pertama Anda. Karena banyak sekali know-how-nya. Know-how atas barang tersebut dan juga know-how terkait dengan hutang-piutang. Nah, kalau kita bicara, Mas Ryan, gimana apakah kalau kita mau coba membeli saham dengan hutang, apa yang harus kita perhatikan? Sebenarnya poin yang paling penting bahwa tidak semua saham itu cocok dibeli dengan hutang. Nah, kita jadi baliknya sekarang ke barangnya. Kenapa? 750 saham di Indonesia, Bursa Efek Indonesia. Itu bahkan ada satu list yang namanya list transaksi margin. Dimana margin itu artinya adalah yang diperbolehkan sebagai jaminan. Kalau kita punya saham itu, kita boleh jadikan jaminan sebagai broker boleh memberikan kita hutang. Jadi sebenarnya yang menarik ya, ada saham yang divaluasi dengan 65 persen, ada saham yang divaluasi hanya 5 persen. Dan itu list sahamnya dari 750, itu hanya 170 sekian. Let's say 200 lah. Artinya kalau 250 saja, hanya sepertiganya loh. Berarti ini mungkin menjadi salah satu ciri bahwa saham-saham ini dianggap memiliki nilai yang bagus. Memiliki likuiditas. Jadi kalau Anda sembarangan membeli saham dengan hutang, Anda masalahnya akan double. Satu, masalah atas hutang-hutangnya. Yang kedua, masalah membeli barangnya, membeli barang dihutangin barang yang salah. Misalnya Anda membeli mobil. Salah nggak? Nggak. Tapi kalau membeli mobil bobrok dengan hutang, Anda akan jadi double kan masalahnya dong? Ya, ya. Sudah ngutang pula, pusing juga bayarnya karena mungkin banyak perbaikan barangnya. Nah, sama. Jadi perhatikan deh, ada transaksi yang namanya marginable. Artinya adalah saham yang boleh ditransaksikan margin. Coba pelajari dari sana bahwa semakin tinggi grade dia menjadi jaminan, maka secara tidak langsung itu adalah hints atau contekan bahwa saham tersebut memiliki nilai di mata regulator, di mata SRO, di mata bursa. Saya tuh kembali lagi ya, kayak kita pernah ngomong saham rekomendasi saham versi bursa efek ya. Kalau sekarang adalah saham yang direkomendasikan untuk dihutangin, kalau Anda mau ngutang dari versi regulator. Jadi begitu. Jadi kita kembali lagi lah. Jangan kita berusaha untuk, loh tapi ada loh Pak. Nah, selalu ngomongnya kan gitu tuh. Ya, kalau tapi ada loh dari satu orang yang berhasil, dari seribu orang yang gagal, itu namanya nyari korban, bener nggak? 999 ini dikorbanin atas keberhasilan satu orang ini, bener nggak? Kan jadi kacau. Anda adalah satunya atau Anda adalah 999-nya? Oke, satu lagi ya. Sadis banget ya. Ini satu lagi pertanyaan yang masuk, Mas Arion boleh ya? Boleh. Saya pernah membaca beberapa artikel yang ada di titik-titik.com, itu katanya kalau mau investasi, baik di saham atau trading, atau diinvestasi dengan instrumen-instrumen lainnya, boleh kok dengan berhutang. Tapi saya masih agak ragu, Mas Arion, bagaimana caranya memanage hutang tersebut? Mengingat keperluan itu kan tidak hanya berhubungan dengan investasi, tapi ada needs dan juga urgency yang lainnya. Nah, pembagiannya itu seperti apa, Mas Arion? Apakah sama dengan beberapa financial planner yang mengatakan harus 30%, 10%, atau bagaimana? Nah, bagaimana pandangan Mas Arion tentang pengelolaan hutang jika diperbolehkan untuk investasi saham? Sama. Jadi kalau misalnya Anda punya uang 100%, maka bila dikatakan 30% untuk berhutang, dan misalnya Anda bilang, saya mau ambil konsep 20% hutang, 20% investasi, 10% dana darurat, misalnya begitu ya. Ya sudah, berarti ya karena ini adalah rada hybrid, hutang plus dengan investasi, ya mungkin Anda jadi punya alokasi 40%. Tapi ya masa iya Anda investasi hanya 40% semuanya kepada saham. Ada sih yang bilang, oh iya Pak, kalau memang Anda jago, ya Anda beli semua 100% saham lah. Ketika Anda katakan ya Anda jago ya 100%, ya Anda jadi spekulan lah. Iya dong. Berhasil jadi orang gagal jadi digantung ya, namanya kan lagi judi. Iya spekulasi ya. Betul nggak? Jadi ya menurut saya ya nggak mungkin lah. Mungkin kalau Anda ternyata alirannya begitu, ya mungkin 20% lah. Silahkan yang lain 20%, belikan saham, belikan obligasi, belikan deposito, belikan emas, belikan peer-to-peer, belikan buku-bukunya Ryan. Mas Ryan kita ambil konklusinya di 3 menit, karena saya yakin masih ada pemahaman yang mau disampaikan. Saya coba picu dengan satu pertanyaan Mas Ryan. Kalau menurut perspektifnya Mas Ryan, kita boleh investasi saham dengan hutang, dan dirasa aman, bagaimana hal yang menjadi sebuah perhatian, selain cash flow dan juga pengalaman tadi? Silahkan Mas Ryan. Ya, cash flow pengalaman dan barangnya yang penting. Kalau Anda ternyata membeli saham secara tidak langsung, boleh dikatakan karena ini adalah rekomendasi ataupun list yang dikeluarkan oleh ke-pay, maka secara tidak langsung, list yang 170 something saham itu, bila Anda berhutang dan membeli di luar 170 saham ini, boleh dibilang Anda sedang menukar uang Anda pada sesuatu yang mungkin resikonya tinggi. Nah, ini harus Anda pertimbangkan. Apakah Anda siap? Kalau ternyata dari bukannya melipat gandakan uang, tapi malah membuat uang Anda hilang 50%, tapi Anda masih nyicil, Anda jadi konyol kan? Hampir sama seperti Anda belihin pun paling mahal, ngutang 24 bulan, hari kedua hilang. Nah, itu perlu menjadi perhatian khusus tuh buat Anda. Itu adalah pilihannya. Oke, berarti dengan merujuk ke tiga poin penting dan juga menjadi atensi yang mutlak tentang cash flow, pengalaman, dan juga barangnya, ini sebenarnya sah juga mengindikasikan bahwa boleh saja melakukan sebuah investasi saham dengan melakukan hutang ya. Jadi masuk kategori aman ya, mas lainnya. Tapi ada banyak hal yang seperti mas saya sampaikan, itu menjadi sebuah perhatian gitu loh. Jangan lagi ketika psikologis Anda itu begitu mendominasi, tiba-tiba merupakan banyak hutang untuk terus melakukan investasi di saham. Nggak boleh gitu juga, mas lainnya. Ada matasar-matasar atau do and don'ts-nya. Terima kasih.